Terima kasih telah menonton Setelah pohon beringin, peringkat kedua pohon yang mendapatkan predikat angker yakni pohon randu Atau biasa disebut pohon kapas Pohon yang tingginya bisa lebih dari 100 meter itu, sering diceritakan menjadi rumah dari pocong Bahkan ada cerita di beberapa daerah, pohon bernama latincaiba pentadra dihuni ular besar jadi-jadian Berbicara tentang pohon randu, terdapat dua pohon randu besar mengapi jalan randu dongkol belik pemalang Yang seolah-olah menjadi pintu gerbang masuk daerah tersebut Dua pohon yang disebut warga randu jajar itu menjulang tinggi Bahkan memiliki tinggi dua kali lipat dari tiang listrik yang tak jauh dari dua pohon randu tersebut Lokasi dua pohon berusia ratusan tahun tersebut ada di desa Sikasur, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang Yang juga jalan menuju perbatasan Purbalingga Mengutip dari beberapa sumber, banyak mitos yang hingga kini dipercaya oleh warga terkait dengan keberadaan sepasang pohon ini Bahkan ada juga cerita tentang penampakan ular raksasa dan bola api di pohon randu jajar pemalang ini Diceritakan beberapa tahun yang lalu ada warga asal Purwokerto Yang penasaran dan mampir saat dini hari untuk mengambil foto di lokasi pohon randu raksasa itu Namun setelah melihat hasilnya, rombongan itu ketakutan Karena di foto ada penampakan ular raksasa dan bola api Sementara itu Rais, warga desa Sikasur yang setiap hari beraktifitas di sekitar randu jajar Percaya pohon tersebut menjadi penjaga desa Sikasur Meski dianggap mitos, tapi kami percaya akan hal itu Bahkan tidak ada yang berani menebangnya Rais menceritakan kejadian tak masuk akal yang sempat terjadi di pohon randu jajar tersebut Dahan pohon pernah patah dan jatuh ke tanah Ukurannya juga besar Karena warga tak berani memindahkan, akhirnya dibiarkan Namun keesokan harinya, dahan itu kembali lagi ke pohon Bahkan tak ada bekas patahan Pria berumur lebih dari 60 tahun itu juga menerangkan Beberapa tahun lalu, pemerintah desa hendak menebang pohon tersebut Namun ratusan warga marah Bahkan jalan diblokir oleh warga karena warga tak mau pohon itu ditebang Kalau nekat, kami percaya akan terjadi bencana Mitosnya, desa Sikasur akan jadi lautan Kepala desa Sikasur, Kusin pun membenarkan jika pohon tersebut tak boleh ditebang Memang dikeramatkan Warga juga percaya dua pohon itu sebagai gerbang menuju alam lain Kalau ditebang akan membawa bencana bagi desa Datuk first, bagaimana kalau menurut pendapat kalian? Jangan lupa untuk tulis komentar kalian di bawah ini ya Jangan lupa untuk tulis komentar